Wow, ada cafe baru itu keren Menang aneh lor Halo lor, kali ini saya sedang berada di Stasiun Kroya Dan memenungkuk ibu kota Jakarta Menggunakan kereta andalanya Wong Cilacap, Purwo Jaya Ini Stasiun Kroya, Stasiun terbesar di Kabupaten Cilacap Nah ini Stasiun Kroya, Stasiun paling besar di Kabupaten Cilacap Ini ada tempat bermain anak Jalurnya ke Jakarta sama ke Bandung Tapi disana itu misah jalurnya yang ke arah Jakarta itu dia lewat Cirebon Kalau lurus itu ke Bandung Tapi bisa juga ke Jakarta lewat situ, kayak kereta serayu gitu Gede bener kan stasiunnya lor Jalurnya ada 6 Ini kalau lagi sibuk-sibuknya, rahmetenan Kita nunggu disitu Ini ada fasilitas charger gratis Colokan lor Mau nge-charge HP atau laptop Toiletnya disana ada Alva Airpress juga Nah ini keretanya datang Purwo Jaya Tadi lokomotifnya ada 2 itu sih Double track sih Saya mau naik dulu Mau naruh barang Terus habis itu ngambil tadi pesen nasi ayam Sambil lihat ini Lokonya nanti disana Ini kan lokonya kesana Nanti berbalik arah Disana Oke Saya sendiri naiknya di gerbong 9 Ini gerbong paling buncit Biar sepil lor Biar sebelahnya kosong gitu Kan bisa istirahat Keret api Purwo Jaya sendiri berangkat dari kota Cilacap Stasiun kota Cilacap Berakhir di stasiun Gambir Dari Cilacap ke Kroya Terus nanti ke Purwokerto Cirebon dan seterusnya Makanya disini lokomotifnya Berbalik arah Dari di depan terus nanti kesana Terus belok ke kanan Ini saya pesen nasi ayam Di Alphacrest Harganya lebih enak pastinya loh Nanti lokonya mundur Terus Kesini narik kambung Terus narik lagi disana Yuk kita Sampai pulang selamat menikmati selamat menikmati di stasiun raya banyak motor yang mau dikirim akan dilakukan percobaan pengereman dinamis setempat terima kasih ternyata ribet banget ya berarti kepala ada tes pengereman dan lain-lain ini toiletnya kalau dilihat dari nomor serinya kereta ini kereta bikinan tahun 2017-16 ini berbeda sama kereta api eksekutif stainless seperti Argo Willys, Kaksaka ini beda ini modelnya begini untuk footrestnya sendiri juga ini hanya kayak gini ini gak bisa dua kali ini beda sama eksekutif stainless yang bisa satu dua gitu untuk shiftnya tapi empuk sih enak sih ini nah ini tepat banget jam setengah empat jalan dari stasiun Kroya Bismillahirrahmanirrahim dan satu yang belok ke kanan yang seperti kita lalui ini dia menuju ke Purwokerto Cirebon atau juga Purwokerto Purwok Begal bisa juga nah ini percapanannya nah disana ini jadi tempat anak-anak kecil nongkrong lihat kereta api oke ke sana ya terus tuh sedangkan kita belok kanan menuju ke Besen eh sorry Tandegan ke Besen Notok, Purwokerto dan seterusnya lalu mengapa kereta ini bisa dikatakan sebagai kereta andalanya warga Cilacap karena kereta ini merupakan satu-satunya kereta api dari kota Cilacap menuju ke Jakarta jadi andalanya kalau nggak ini ya naik serayu mungkin ya tapi harus ke stasiun Kroya eh stasiun Kroya atau ke stasiun Maos kalau dari kota Cilacap ke Kroya itu satu jam jalanan kan lumayan ya mendingan naik gini gitu kan untuk tiketnya sendiri saya dari Kroya menuju ke Gambir itu 320 untuk hari ini dari Kroya menuju ke Gambir ini yang eksekutif paling murah ya tak seapal itu 400an gitu ini 320 dengan perjalanan 6 jam 6 jam kalau nggak salah 5 jam berapa menit oke kita ikutin terus nah ini persawahan tapi yang sekarang bisa dikatakan menjadi rawa di daerah Mujur namanya ini sayang banget ada aduh jadinya udah semacam danau danau yang nggak disengaja karena bencana banjir terakhir terakhir jadinya juga tidak terlalu membosankan ya pemandangannya dia melewati dua jembatan panjang sungai serayu terus di dunia ini ada jembatan yang sangat libel terowongannya melewatin terowongan ke Basin dan juga terowongan Notop ini yang bentar kita lewatin terus ada jembatan Kalilogawa pegunungan-pegunungan daerah Paguyangan itu juga indah banget dari Prokorto sampai ke Pelepuk itu pemandangannya juga bagus terus memang halus tidak sampai di pantulan nanti yuk disembosenin sih nah ini kita memasuki stasiun ke Basin perjalanan langsung pastinya dan segera masuk terowongan ke Basin terowong ke Basin yang baru ya karena yang lama itu kan masih satu trek waktu itu dua trek dan ada dua terowongan yuk kita siap-siap satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, keluar, terus masuk lagi nah setelah ini kita akan disambut oleh jembatan Serayu untuk bisa lihat ke timur atau ke parut ini aja lihat ke timur aja wow ada cafe baru itu keren ini pemandangannya lor kali selayu lurur kali selayu lurur, kali selayu setelah ini gak lama nanti ada terowongan nutup yang lebih panjang 250 meteran apa ya sepatikan atasan nah yang ini adalah jalur lama jalur lama itu selayu lurur itu jalur lamanya kesana lor keterowongan yang lama keterowongan nutup yang lama yang pelok nah ini terowongan nutup yang baru oh dua, dua, tiga ini masih seti tangan penembangnya ini ini ada colokan yang bisa buat nge-charge pake laptop itu hape terutama jadi gak ketakutan hape nya lompat nah ini cetur yang lama langsung lanjut ini stasiun nutup seluruh luar dari terowongan nutup itu ikutnya kecamatan patik raja kabupaten banyumas yang saya suka dari eksekutif tahun 2017 ini adalah dikasih keterangan ini mau menuju stasiun berikutnya dikasih keterangan ke anda menuju proktor menuju stasiun berikutnya ada keterangannya jadi paling gak orang misalnya lihat oh itu udah disini gak perlu google map karena kalau google map itu pas sinyalnya itu jelek wow ini pukul 15.55 di stasiun porto rico ini stasiun terbesar di dao lima burung di sebelahnya ada kereta api apa ini kamandakam cukur semarkan itu itu kamandakam di sebelah sana juga ada kereta api apa itu lumayan kereta di jalur tiga di jalur nimu wan itu tempatnya Oke nanti, ada keren 1 ada kamandaka, terus berwajahi jadul 2, ini kereta ini, disana itu ada kereta api serayu legend Kereta api tambahan lho ternyata Kereta api serayu, dari Purwakarta menuju ke Pasar Senen tapi lewatnya, lewat Keroyal, Lehtmaos, Banjar, Tasik, Kiara Condong, Purwakarta, Cikampek, dan Jakarta, Pasar Senen Wah salah ternyata serayunya di jalur 1 Tentu Yang meniru yang kemandaka Wadah Tau di lur, salah lur Kayaknya Ya, nah, nah, nah Tunggaknya Tunggaknya Kira, gila, gila Tunggaknya Kira, tunggaknya teman informasi ya, untuk dari stasiun Nogorto itu menuntutnya yaitu nanjak sampai dengan 360 meter jalan karena kalau misalnya di stasiun Pak Guyangan, dinding tertingginya jadi dinding Nogorto itu mulai nanjak perlahan sampai Karangsari itu nanjak, nanjak, nanjak 6.5m berubah teman 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 selamat menikmati nah ini juga ada tempat buat makan kita santap dulu mumpung masih ada anget-anget ya padahal belum lapar-lapar banget terus mungkin ada yang penasaran kenapa saya pesennya di Alphaya Press karena harganya lebih murah tadi itu Rp26.000 jadi ada roti Rp6.000an air mineral itu Rp4.600an terus ini Rp26.000an wah nasi, ayam sambel-sambel mantep cuy soalnya kalau kita pesen makan di restoran kereta itu mahal sumpah luar mahal selanjutnya mengenai alasan saya kenapa memilih pulau saya ini buat berangkat bukan buat makan ini itu karena gini kalau saya naik bis malam dari daerah saya yang kerja karta itu ada yang bagus ya lumayan efisiensi DVD ekstra efisiensi pasukan DVD rasanya indah enak lah ada legres tapi adanya malam gak ada bis pagi itu yang apa ya bis siang maksudnya bis siang yang bagus gitu ada legres siang kalau misalnya saya naik malam sampai sana subuh itu terus mau kemana mandi di mana buka hotel sayang ya kan buka hotel sayang lebih waktu kalau misalnya hotel yang kecek-cek yang biasa itu biasanya kalau subuh-subuh itu malah belum ada yang jagang takutnya kayak gitu jadi akhirnya pilih Purwujaya karena tangkat dari sini sore sampai ke gambir itu jam 9 nanti saya lanjut ke tangkan itu satu jam bisa lanan-anan naik langsi kan masih enak masih bisa istirahat gitu kenapa saya pilih Purwujaya apa kan dong ini jam 6 kurang 5 menit sampai juga di stasiun Cirebon gerbong paling belakang ini paling sepi masih sepi banget cuma berapa penuh pandok oke tak nyambi kerja lor menyelesaikan apa yang harus diselesaikan ini setengah 9 tadi udah berhenti di stasiun pekasi akhirnya sih on time untuk malam ini jangan kaget kalau seatnya udah pada kembali ini karena kereta ini merupakan kereta apa ya naik cara bis itu tektok jadi ini sampai gembir terus gak butuh waktu lama itu langsung kembali lagi ke jilacat oh no ini nanti penumpangnya juga pas kita lagi turun juga pasti banyak yang udah mau siap-siap naik ya inilah pukul 20.38 suami justas di nanti seti negara terima kasih dan sampai ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta stasiun lahir stasiun gambir on time banget loh luar biasa keren di Indonesia istirahat lanjut turun terus pesan taksi dan istirahat Alhamdulillahirrohmanirrohim sampai juga dan lihat monas lur ini kelihatannya datang lebih cepat berapa menit ya lumayan 8 menitan istimewa istimewa selamat menikmati kita lanjut oke siap siap bsd menikmati 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 Terima kasih.